Pemudian dan penetapan nomor urut sesuai dengan tahap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasir menetapkan nomor urut 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati pasir melalui rapat pleno yang dikelar Kamis 24 September 2020 Menetapkan nomor urut 1 Haji Budi Hartono, calon bupati dan Aji Syed Paturahman, calon wakil bupati dari jalur perseorangan Untuk nomor urut 2 KPU menetapkannya sebagai Pasluan Arfad Syarif sebagai bupati dan Arbain MNUR sebagai calon wakil bupati dengan partai pengusung Demokrat Gerinda Nasdem Berkarya dan PKS Nomor urut ketiga ditetapkan kepada Pasluan Pahmi Padli dan Masitah yang diusung partai Golkar dan PKB Nomor urut 4 ditetapkan pasangan calon Sulaiman Efam Ruk dan Ihwan Wirawan yang diusung partai Bulan Bintang, PDIP, P3, dan PAN Setelah acara pengundian nomor urut, Kapolres Pasir AKBP Eko Susanto memimpin pembacaan Fakta Integritas dan Deklarasi Pilkada Damai serta komitmen penerapan protokol kesehatan yang ditandatangani 4 pasangan calon, Ketua KPU, dan Bawaslu, Unsur Perkopimna, Sekda Pasir, dan Satpol PP Pertama, KSDM, kemudian yang kedua istat struktur yang ketiga ekonomi, rakyat lain sempat sempat dibangun pemerintahan yang kisih dan baik Prioritas program unggulan saya sudah jelas ada di Baleho-Baleho adalah program 100 juta PRT ya kesehatan gratis, pendidikan gratis itu prioritas buat kami saya akan menyelesaikan jalan-jalan kursi desa yang menjadi persoalan berlarut-larut setiap tahun ya di cawlah, selama masa pemerintahan saya, 3 tahun setengah, jalan kursi desa, tuntas Amin